Hai balik lagi dengan channel YouTube Alvin Murni di video kali ini saya bikin menu sederhana ini simpel sekali hanya dengan telur dan ikan teri ini jadi menu favorit nah mau tahu cara bikinnya tonton terus videonya hingga selesai ya hal pertama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan bahan-bahannya ya teman-teman di sini bahan-bahannya telah saya siapkan dan sudah saya tulis ya agar le kamu lebih mudah menirunya ini ada telur ayam empat butir kemudian ini ada garam penyedap rasa dan gula pasir ya sudah tercampur di sini lalu ini untuk bumbu yang akan kita haluskan ada cabai merah keriting ada tempat merah dan ada juga bawang merah kemudian ini ada ikan terinya setengah on tadi sudah saya bersihkan ini bumbu yang tadi kita haluskan sudah sudah siap saya haluskan kemudian kita siapkan wadah ya dan kita buka telur tadi semuanya kemudian ini telur ini nanti akan kita kocok lepas ya teman-teman tapi nanti sebelumnya kita tambah sedikit garam seperti ini baru kita kocok lepas dan kemudian ini akan kita sisihkan lanjut kita siapkan wajan kita panaskan sedikit mentega kemudian telur yang tadi kita kocok lepas kita bikin dadar ya di sini nah ini sudah matang seperti ini ini kita angkat dan kita sisihkan lanjut kita masukkan lagi sisa dari telur tadi kita bikin lagi ya seperti tadi kita lanjutkan bikinnya sampai telurnya tadi itu habis adonannya habis nanti setelah adonan ini habis kita lanjutkan cara yang berikutnya ini saya siapkan dulu alas untuk potongannya nanti ini telur yang tadi kita dadar ini akan kita potong-potong tipis-tipis ya teman-teman kita sesuaikan saja dengan selera kita masing-masing nah nanti ini setelah selesai semuanya kita sisihkan terlebih dahulu ya ini kita panaskan minyak kemudian tadi kan teri tadi kita goreng sampai matang masanya sambil dibolak-balik ya nah ini sudah matang kemudian ini akan kita angkat dan kita sisihkan lanjut masih dengan sisa minyak penggorengan tadi nggak apa-apa kita goreng bumbu yang tadi kita haluskan ya teman-teman ini menggoreng bumbu halusnya ini sambil terus kita aduk ya agar nanti bagian bawahnya ini tidak kosong kemudian setelah kita aduk seperti ini tidak lupa kita tambahkan garam penyedap rasa dan gula pasir yang tadi kita siapkan teman-teman nah ini semuanya setelah saya masukkan kemudian kita aduk lagi sampai semuanya ini tercampur rata nanti ini akan kita masak sampai bumbu halusnya ini benar-benar matang setelah bumbu halusnya matang kita masukkan ikan teri yang tadi kita goreng lalu telur yang tadi kita iris-iris seperti ini kita masukkan semuanya kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur rata setelah semuanya tercampur rata bisa kita koreksi rasa ya atau ada rasa yang kurang setelah pas nanti ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan nah ini dia menu kita hari ini cara bikinnya gampang hanya dengan telur dan ikan teri sudah jadi menu sangat enak sekali menu seperti ini sangat boros nasi loh teman-teman dan kamu semua wajib coba ya setelah menonton video ini nah terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai jangan lupa dibantu subscribe like comment dan share channel youtube alvin muri dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya assalamualaikum jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati